Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel Tukang Jadian-jadian Di kesempatan video kali ini saya akan membuat video yang singkat saja Yaitu saya mau mereview sebuah alat, bukan power tool ya Tapi alat bantu untuk dipasang di power tool juga, di bor Nanti bisa kita gunakan untuk membantu pekerjaan kita Di tempat-tempat yang sulit kita jangkau jika menggunakan bor tangan apapun obeng Ini alat yang baru datang Dan ini saya dapat dengan harga yang sangat murah Ini harganya cuma Rp10.350 Sedangkan waktu dulu-dulu saya belum menemukan harga yang semurah ini Harganya sekitar Rp30.000 sampai Rp100.000 ya Tergantung kelengkapan sama aksesorisnya juga Tapi ini sangat murah dan ini menurut saya isinya lengkap Untuk perangkatnya itu sesuai iklan Tapi tidak tahu ya, isinya ini belum bisa buka Semoga nanti sesuai dengan diiklannya Jadi ada beberapa tool atau aksesoris yang dapat membantu kita Ini harganya Rp10.350 Rp3.350 dan pada saat itu saya beli gratis ongkir Jadi langsung saya beli, nanti kita lihat saja isinya apa saja Cuma memang ini pengiriman kan dari Cina Jadi lama ya, jadi sekitar satu minggu lebih baru nyampe Saya beli di Lazada Ini harganya sampai Rp11.000 sangat murah menurut saya Kita unboxin saja ya isinya apa saja Oh iya, jangan lupa yang belum subscribe Klik tombol subscribe dulu ya Dan di klik loncengnya supaya ada kompil kawan Jika ada video terbaru dari channel Tukang Jadi-jadi Yang suka dengan video ini, jangan lupa di like juga Comment kurang apa tool ini Dan di share videonya ke teman-teman yang lain Kita buka ya, disini apa saja Oke rekan-rekan akan kita buka langsung saja Ini kemasannya ya Ini disini Harganya ya Rp10.350 Sangat murah menurut saya Dan gratis ongkir ya waktu itu ya Kita buka saja kemasannya Oh ternyata lengkap berkenan-kenan ya Ternyata isinya lengkap Karena yang saya khawatirkan Kalau pengiriman dari luar negeri itu suka Ada yang kurang Jadi menurut saya ini lengkap Jadi bagus Kita lihat saja ini Isinya apa saja Yang pertama adalah fleksibelnya Oke yang pertama adalah fleksibelnya Rekan-rekan ini Jadi nanti ini dihubungkan ke bor ya Yang ini ke mesin bor Dan yang ini ke mata bornya Ini bisa kita isi dengan macam-macam mata bor Jadi ini fleksibel Bisa kita teguk kemana-mana pun Sehingga kita bisa menjangkau Daerah-daerah yang susah Yang sempit atau yang susah Kita bisa menggunakan ini Kalau kemarin saya untuk posisi-posisi yang susah itu Repot, mau ngebor juga susah Sedangkan saya obeng yang pendek juga tidak punya Jadi saya memerlukan sekali alat ini Oke yang kedua ini Mata aku jisok ya Ini dari ukuran Sebentar ukuran berapa ini Dari ukuran 5 mili ya Ini 5 mili Dari ukuran 5 mili ini sampai 6 Sampai paling besarnya ini Ukuran 13 Oke ini paling besar ukuran 13 ya Dari kan-dari kan ya 13 mili ya Jadi nanti bisa berguna sekali Kalau kita mau Menggunakan untuk mengencangkan kunci Kita bisa pakai ini Hanya dengan menggunakan mesin bor ya Mantap ini Mantap menurut saya Oke Selanjutnya ini ada macam-macam Mata Opingnya Ada minus Minus Ini agak besar Terus ini Plus PH1 Yang kecil Terus ini PH2 Plus PH2 Yang besar Yang biasa buat Baut-baut yang umum Seperti baut GRC Atau baut Gipsum Pakai yang ini Terus ini Heksagonal ya Heksagonal H2 H3 Sampai H4 Terus ini Kunci bintangnya juga ada nih Kunci bintang T15 T20 T25 Dan ini Extension ya Extension buat Kunci shock yang tadi Ini juga extensionnya Lebih panjang Jadi Mungkin seperti ini Masalahnya ya Nanti Ini lebih panjang Seperti ini ya Jadi ini bisa pas Oke Dan ini untuk Kunci shock ya Seperti ini Rekan-rekan ya Ini Instancenya Nanti dipasang disini Dan ini nanti Untuk kunci shock Jadi obiknya Bisa buat Munci ntar Ya Tuh Munci shock Rekan-rekan akan kita Coba Kita pasang Bumasin board Coba kita pasang Bisa enggak Kita buka dulu Kita pasang Oke Oke Kita tukuk seperti ini Ya Tuh Muter Rekan-rekan ya Tuh 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 Jadi nanti kita bisa Segala bentuknya Bisa Muter-muter Juga bisa ini Dengan alat ini ya Mantap Rekan-rekan 11 ribu Dapat Banyak Cuma Masalah awetnya Juga kita belum tahu Cuma menurut saya Ini kualitas Bahannya bagus Dari besi-besinya Menurut saya Bagus ya Coba Nanti kalau Untuk yang Ukuran 13 mili Kita taruh dulu 13 mili Berarti tinggal Tinggal dipasang Di ujungnya ini 13 mili ya Kisopnya Seperti ini Atau obeng Kita kasih Supaya panjang ya Disini Taruh disini Tapi kalau belum Kita coba Di bahan Kayaknya Belum cocok ya Kita coba dulu ya Rekan-rekan ya Kita coba Di bahan kayu Ataupun Untuk mengunci Dina bol Kita coba aja Ya Rekan-rekan Biasanya Kalau kita kan Masang skrup Biasanya Menggunakan Obeng Seperti ini Sedangkan ini Posisinya Kepentok Dengan Palang yang Disamping ini Jadi tidak bisa lurus ya Jika tidak bisa lurus Nanti Akan susah Kalau pakai Burr juga sama aja Dia kalau sudah Kepentok Dia tidak lurus Dia akan Slip nanti ya Untuk Memasang skrupnya Seperti ini Jadi akan Susah Jadi dari dulu Belum saya pasang Ini skrupnya Kita akan coba Menggunakan Alat ini Flexible Ternyata dengan Sudut Seperti ini Bisa dipasang Menggunakan Burr Kita tinggal Memposisikan Flexible Nya Akan kita coba Sekali lagi Kita lepas dulu Posisinya Sekarang Lebih Leluasa Kita dengan Posisi Arah Burr nya Kemana saja Dan Yang penting Ujung dari Mata obeng Bisa lurus Seperti ini Lebih leluasa Dan lebih Nyaman Dalam kita Memasang Skrupnya Ini untuk Posisi yang Atas Juga kita Tidak perlu Susah Susah Burr nya Dari arah Dari bawah Tangan kita Lurus Ke Samping Skrupnya Dia juga Langsung Lurus Dan Lancar Sekarang Kita akan Coba untuk Memasang Burr Atau Melepas Burr Dari Dinabol Kita akan Coba Ini Menggunakan Kunci Sok Ukuran M10 Kita Kendorkan Dulu Kita lepas Dulu Skrup Burr nya Kita coba Dan ternyata Sangat mudah Menggunakan Alat ini Dan Menurut saya Lebih Mempercepat Pekerjaan Sekarang Kita coba Untuk Memasang Mor Lagi Tinggal Kita Posisikan Seperti Ini Lebih Simpel Ya Rekan-rekan Kita Udah Coba Untuk Flexible Ini Ternyata Bisa Berfungsi Dengan Bagus Dia Bisa Menjangkau Sudut-sudut Yang Sempit Jadi Kita Lebih Enak Nanti Jika kita Menemukan Tempat Yang Agak Susah Kita Melakukan Penyekrupan Atau Memasang Baut Kita Bisa Menggunakan Alat Ini Dan Sangat Berguna Sekali Dan Dengan Harga Rp11.000 Sudah Dapat Kunci Sok Dari Ukuran 5 mili Sampai 13 mili Dan Macem-macem Kunci Obeng Ini Ada Obeng Main Plus Heksagonal Dan Bintang Sangat Lengkap Menurut saya Sangat Murah Sekali Pokoknya Intinya Alat ini Sangat Membantu Dan Menurut saya Sangat Murah Dengan Kelengkapan Yang Ada Semoga Video Ini Bermanfaat Sampai Berjumpa Di Video Selanjutnya Dari Channel Tukang Jadi-jadian Dan Jangan Lupa Yang Belum Subscribe Diklik Dulu Tombol Subject Tetap Semangat Terima